Intro Informasi lainnya, pemirsa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Bahasa Arab Win Antasari Banjarmasin mendatangkan ahli di bidang literatur dan bahasa Arab University of Wisconsin Madison, Amerika, Prof. Dustin Cowell untuk memberikan motivasi kepada mahasiswanya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Win Antasari Banjarmasin terus bertekad membumikan dan memasyarakatkan bahasa Arab dengan melalui beragam event dan kegiatan kampus Salah satunya yang baru saja digelar yakni Seminar Nasional Bahasa Arab agar mahasiswa termotivasi untuk belajar bahasa Arab dengan nyaman Pihak kampus tidak hanya mendatangkan narusumber dari negara Arab melainkan juga dari Amerika yakni Prof. Dustin Cowell, seorang ahli bahasa Arab dan pakar bahasa Arab University of Wisconsin Saat memberikan materi di hadapan mahasiswa dan dosen mengungkapkan sejauh ini bahasa Arab di Indonesia sudah tumbuh dan berkembang cukup pesat banyak masyarakat Indonesia yang dinilai cukup lancar dan fasi dalam berbahasa Arab seperti di Win Antasari banyak mahasiswa dan dosen yang menulis penelitian dalam bahasa Arab Saya sangat belajar di hadapan di sini di awin Antasari di Bangsa Masy Saya berhubungan yang sudah selama Saya berhubungan melalui Saya berhubungan beberapa mahasiswa di Indonesia di Indonesia. Saya berhubungan berharga dan berhubungan dan juga dan juga dan juga dan juga saya berada di bahagian ini bahagian dan perempuan bahagian dan bahagian bahagian dan bahagian 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 dan mungkin yang bisa dan bahagian insya Allah Ketua ProDS2 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Antasari Faisal Mubarak menyatakan seminar ini sengaja digelar dan mendatangkan narasumber dari Amerika untuk memotivasi para mahasiswa. Menurutnya Dustin Cowell patut dicontoh bagaimana bisa menguasai dan mengungkapkan bahasa Arab secara akademik padahal mereka bukan orang Arab, menurutkan orang asing. Bahasa Arab khususnya itu mendatangkan native speaker bukan hanya dari negara saja tapi juga seperti yang hari ini kita mendatangkan native speaker dari Wisconsin University Prof. Dustin Cowell Andi Bahasa Arab dan Akal Bahasa Arab Tujuan kegiatan ini adalah pertama untuk memotivasi para mahasiswa yang mana kita lihat beliau notabene sebagai orang asing orang barat gitu tapi dengan bahasa Arab yang pasih kita dengar tadi beliau mampu mengungkapkan secara akademik bagaimana pelajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan yang kedua juga geliat sekarang untuk kegiatan atau seminar atau pembelajaran workshop bahasa Arab itu terus berkembang dan meningkat dengan besar seiring dengan bahasa Arab ada sebagai salah satu bahasa PBB atau bahasa internasional daripada sekian bahasa asing lainnya yang ada di di internasional melalui beragam kegiatan dan event yang digelar ini Faisal berharap semakin dapat meningkatkan minat dan semangat mahasiswa maupun masyarakat untuk mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab selain menjadi bahasa umat muslim juga menjadi bahasa PBB atau internasional Mohail Banjar TV